Intro Pon, aku rekam ini menggunakan HP daily driver aku, seadanya Yaitu, Samsung Galaxy A52s 5G Malam tahun baru kemarin, aku dihibur sama Baim dan Aryo Wahab Kebetulan, mereka tampil berdua aja Karena seperti yang kita tau, mereka kan tergabung dalam grup band The Dance Company Itu loh, yang personilnya terdiri dari 4 orang dari band sebelumnya Yaitu Nugi pada drum, mantan Alfie Band Aryo Wahab sebagai vokal, mantan personil ungu formasi awal Pongki Barata pada bass, mantan personil jikustik dan Baim sebagai gitaris Mantan personil Adea Band Tapi gak tau kenapa, kali ini mereka hanya tampil berdua Yaitu, Baim dan Aryo Wahab Ditambah pula, kehadiran mereka gak pake embel-embel The Dance Company ya Melainkan pake nama Twin Talker Jadi, ceritanya gini bon Aku ditelepon sama Mba Indri Belia adalah pentolan, sekaligus vokalis dari Olive Band Beliau meminta aku untuk mendukung acaranya yang akan diadakan di Menara Peninsula Dalam acara video mapping menyambut tahun baru Singkat cerita, aku dan beberapa talent pendukung mengadakan technical meeting dan survey lokasi Nah disini, ternyata terjadi perubahan konsep GM dari Hotel Peninsula, yaitu Mr. Bernhard Kamerlor Meminta Mba Indri sebagai event creator untuk tidak menggunakan video mapping Hal ini dilandaskan pada penekanan budget, katanya Kemudian aku, Mba Indri dan talent-talent pendukung Mendiskusikan ulang, sarana media, pengganti video mapping Akhirnya, penggunaan LED Videotron Screen jadi pilihan kita Mba Indri sendiri minta aku untuk handle soal LED Videotron Screen dan konten visualnya Dan meminta talent serta vendor yang lain untuk bersinergi Oke, deal Nah, sejak hari itu, aku mulai membuat draft konten-konten yang akan digunakan Gak lupa juga, buat log gudang LED Videotron untuk landing H-1 Dari penggunaan equipment LED Videotron Singkatnya, H-1 tiba Aku sendiri masih berjibaku dengan konten-konten yang masih direvisi Setelah beberapa kali review ke pihak Mba Indri Hingga ketika hari H di pagi harinya Aku ditelepon oleh Mba Indri tentang LED Videotron yang belum datang Lah, aku panik kan bun Harusnya anak-anak gudang udah dateng semalam dan harusnya udah terpasang Aku teleponlah kepala gudang tentang hal tersebut Dengan sedikit effort, karena telep aku gak diangkat-angkat Juga pesan-pesan aku yang gak direspon Akhirnya dia bilang kalau dia sedang tidur Akibat kelelahan bantu bongkaran barang di tempat lain semalam hingga subuh Dan, alangkah tercengannya aku ketika dia bilang Lupa, bila hari ini harus pasang di Menara Peninsula Aku sadar, kalau marah-marah bukan solusi Aku cuma menegaskan saja bila klien komplain Karena LED Videotron kewajiban kita belum terpasang sesuai komitmen Akhirnya, setelah beberapa lama Kurang lebih jam 11 siang barulah mereka tiba di lokasi Dan, itu pun terjadi kendala ketika mereka mau pasang Ternyata, rigging yang digunakan sebagai penopang lighting dari vendor lain Salah ukuran Sehingga, modul-modul LED Videotron tidak dapat dieksekusi Lalu, aku minta pada PIC lapangan aku Untuk berkoordinasi dengan pihak rigging Ternyata, menurut info PIC aku Orang rigging sudah pulang Ini si PR Bon Soalnya, bila LED Videotron belum terpasang Maka, pihak dekor Yang memberi framing treatment tema acara di LED Tidak bisa pasang juga Kembali aku dihubungi oleh pihak Mbak Indri Untuk ambil solusinya Untungnya, revisi konten selesai Dan aku langsung menuju ke lokasi Di sana, aku menemui pihak dekorasi Dan menyamakan ukuran yang sudah kita sepakati Seharusnya, bila semua ukuran sesuai dengan Draftmaster Tentunya tidak masalahkan Baik itu rigging, LED, dan dekorasi frame LED Dan, disinilah terjadi miskom dari pihak rigging Mereka tidak mengikuti ukuran yang sudah disepakati bersama Ya, pastinya dia nggak tahu Sebab, pada saat technical meeting Pihak rigging tidak ikut hadir karena suatu hal Ya, suka tidak suka pihak Mbak Indri harus meminta pihak rigging Untuk membongkar ulang Dengan ukuran yang sesuai Lagi-lagi, Bon Waktu di sini terbuang Sebab, kita harus menunggu pihak rigging datang Terus bongkar Terus pasang sesuai ukuran Ha, deh, jujur deh Aku jadi nggak enak sama Mbak Indri Aku nggak mau komplain juga sama pihak rigging Yang aku komplain justru dari pihak aku sendiri Aku bilang sama anak gudang Andai mereka datang lebih awal Maka hal ini segera terantisipasi Tapi, ya sudahlah Pelajaran banget Dan Alhamdulillah Sekitar jam 4 sore Semua sudah terpasang Para talent sudah bisa juga melakukan blocking Dan konten-konten sudah siap untuk ditampilkan Aku sempat salut juga Sama pihak dekor Yang all out, Bon Mereka membuat suasana benar-benar glamour Mulai dari masuk lorong Hingga di tempat acara Memang sih, temanya sendiri Glamorous Night Jadi match lah So, acara dibuka dengan video opening Yang menandakan Kaoni Sebagai MC harus siap-siap masuk ke panggung Tiga, dua, satu Terima kasih selamat menikmati 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 dari selamat menikmati 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 Dari mana? Dari tadi? Dari tadi ya bener? Asalnya sayang? Kemuncul saya matang besar Nanti kita main lagi ya Oke, Bapak Pernama lagi disini? Gimana kesat-kesatnya Lihat balonnya sebewa ini Gak pastinya lihat satu hati Kayak kita Nanti dicuri dari mana Hingga akhirnya Acara dihabiskan oleh penampilan Baim dan Aryo Wahab Ternyata Bon, kenapa mereka Hanya tampil berdua dan menggunakan Nama The Twin Talk Chair Hal itu bukan berarti mereka sudah keluar dari The Dance Company ya Aku dapat kabar dari Mbak Indri Kalau Nugi sedang naik gunung Dalam rangka menyambut tahun baru Sementara Pongki Sudah ada kontrak acara di lain tempat Sebelum pihak Olive Meminta mereka untuk tampil di peninsula itu Bon So, jangan persepsi dulu ya The Twin Talk Chair terus menghabiskan sisa waktu Hingga detik-detik pergantian tahun tiba Walau begitu Ada sih beberapa hiburan selingan Yang diberikan buat para audience Dengan door prize Terima kasih 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 Hingga akhirnya detik pergantian tahun pun tiba. Kita menghitungnya bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Nah itulah Bon, sedikit cerita dan event journey dari aku di penghujung tahun 2023 bersama Baim dan Aryo Wahab di Peninsula. Nah kalau kamu menghabiskan malam tahun baru, dimana Bon?